Tidak ada istilahnya orang yang berbagi itu akan jatuh miskin. Itu tidak ada sejarahnya. Saya pernah berkeliling di Pulau Lombok selama dua hari dan menemukan lebih dari 200 anak-anak yang dalam keadaan terlantar. Di mana porsi kita? Apakah hanya sekedar melihat atau melakukan sesuatu? Kayaknya kita harus buat lembaga, lembaga untuk menaungi gerakan kita ini. Akhirnya kita sama-sama sepakat untuk membuat yayasan, yaitu yayasannya yang dari sini. Tidak sangat tidak dipercaya awalnya, ini apa sih, lembaga apa sih ini gitu. Siapa sih kalian gitu loh. Jadi sulitlah untuk mendapat kepercayaan publik gitu. Tapi sekarang kalau di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini asalkan ada orang sakit saja pasti yang dikasih tahu pasti kita yang pertama. Ya saya di yayasan ini tidak mungkin bisa survive sampai sekarang kalau kami tidak tangguh. Kalau kita hanya melihat ke atas tanpa melihat ke bawah, maka dunia ini tidak akan seimbang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.